Terima kasih Tapi gak ada orang yang sayangin Tetap semangat Tetap suka cita Tuhan sayang sama saudara Ya sih pak Tuhan juga sayang sama semua orang No walaupun dia sayang sama semua orang Tapi di mata Tuhan Kamu spesial Dia bisa mengasihimu dengan cara yang ajaib Itu kalimat penghiburan Bagi mereka yang Alantara ini gak tau mau kemana saudara Jadi sama-sama kita mau tundukkan kepala Kita mau bersatu di dalam roh Kami bersyukur untuk kebaikanmu Tuhan Untuk kasih setiamu Rahmat anugerahmu yang tidak pernah berkesudahan Kami siapkan hati kami Untuk menyambut kebenaran firmanmu Berbicara melalui hambamu Sebab kami siap untuk mendengarnya Dalam nama Tuhan Yesus Amin Setelah kemarin kita membahas Mengenai tentang Allah Berbagai macam kasih Dan setelah kemarin Kita akan belajar hari ini Ada empat hal Kenapa Allah Mengasih kita Kalau waktunya cukup Kita akan bahas empat-empatnya Tapi kalau gak cukup Kita akan bagi menjadi 20 bagian saudara Tentu mungkin dua bagian saudara Mengapa Allah Mengasih kita Saya kan Gak beres pak Saya kan brengsek pak Dan seterusnya Yang pertama Karena Allah Telah memberikan kasihnya Kepada kita Yaitu dengan mati Di atas kayu sali Yohanes 3 16 Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah Mengaruhkan anaknya Yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang kekal Demikiannya kita tahu Kasih Kristus Yaitu bahwa Ia telah menyerahkan Nyawanya untuk kita Jadi kita pun Wajib menyerahkan Nyawa kita Untuk saudara-saudara kita 1 Yohanes 3 Ayatnya Yang ke-16 2 Korintus 5 Ayatnya ke-21 Dia yang tidak Mengenal dosa Telah dibuatnya Menjadi dosa Karena kita Supaya di dalam dia Kita dibenarkan Oleh Allah Jadi kebenaran Yang kita peroleh Bukan berdasarkan Salehnya kita Bukan karena Perpuluhan kita Bukan karena jabatan Bukan karena Kekayaan Kebenaran yang kita Peroleh Nyata Karena kasihnya bagi kita Dia mati bagi kita Kalau karena Perbuatan baik Maka orangnya Di samping Yesus Ketika disalibkan Tidak punya Bahkan A little chance Untuk masuk surga Tapi justru karena Kemurahan Tuhan Sehingga Yang di samping Yesus Bisa duduk bareng Dengan Tuhan Di dalam kerajaan Surga Kalau Yesus Setelah mati Bagi kita Maka kita Akan malu Untuk berbuat dosa Sederhana Begini Tuhan tuh Sain banget Sama saudara Tuhan tuh Cinta banget Sama saudara Tapi keadilannya Harus menuntut Hukuman Atas dosa Saudara Kayak Kayak Satu sisi Dia Allah yang Adil Tapi di sisi lain Dia Allah yang Penuh kasih Nah kedua hal ini Adil dan kasih Gak bisa dikompromis Keduanya Harus Dipuaskan Tuhan Mengasihi Saudara Oleh karena itu Jangan sibuk Dengan hanya Mengasihi dirinya sendiri Tapi mulailah Mengasihi Orang lain Ada seorang penafsir Mengatakan Ada tiga hukum rohani Mengasihi Allah Mengasihi Manusia Dan mengasihi Sesama Orang yang Dikasihi Allah Pasti Akan mengasihi Allah kembali Setelah itu Kita akan mengasihi Orang lain Yang ketiga Tadi maksud saya Baru kita mengasihi Diri kita sendiri Artinya Sebelum Kita bisa Mengalami Kasih Allah Yang luar biasa Allah terlebih dahulu Mengisi hati kita Dengan kasihnya Yang luar biasa Dari kasih itu Akan memampukan kita Untuk mengasihi Diri kita sendiri Dan kita bisa Mengasihi Sesama kita Manusia Biasanya Suami yang Nampar istri Adalah suami yang Gagal Mengasihi dirinya sendiri Biasanya Istri yang Mukul suami Adalah istri yang Gagal Mengasihi dirinya sendiri Jadi ketika Dia pukul pasangannya Sesungguhnya Dia sedang Memukul dirinya sendiri Kita digagal Mengasihi dirinya sendiri Kenapa Allah Mengasihi kita Yang kedua Dalam satu Yohanes 1 5 dan 6 Dan inilah berita Yang telah kami Dengar dari dia Dan yang kami Sampaikan kepada Kamu Allah adalah terang Dan di dalam dia Sama sekali Tidak ada kegelapan Jika kita katakan Bahwa kita Beroleh persekutuan Dengan dia Namun kita hidup Di dalam kegelapan Kita berdusta Dan kita Tidak melakukan Kebenaran Yang kedua Dari dalam dia Tidak ada kegelapan Kegelapan dalam Bahasa Yunaninya Menggunakan kata Pos Papa Hotel Oscar Sierra Yang artinya Suluh Pelita Pelita kita tahu Identik dengan Cahaya Kenapa Yesus mengatakan Di dalam dia Tidak ada kegelapan Mengapa Yesus mengatakan Di dalam dia Hanya ada teran Karena Yesus Memberitahu Kepada rasul-rasul Bahwa ia megah Dan mulia Dia dapat dilihat Dan dikenal Oleh manusia Sinarnya Dapat dilihat Semua orang Dan dapat Membimbing Semua orang Jadi orang-orang Yang di dalam kegelapan Adalah orang Yang hidup tanpa Kristus Orang-orang yang hidup Dalam kegelapan Adalah kehidupan Di luar Kristus Makanya Yesus Bilang dalam Injil Lukas 8 Ayat 16 17 Mengatakan demikian Tidak ada orang Yang menyalakan lampu Lalu menutupnya Dengan tempayan Atau meletakkannya Di bawah tempat tidur Ia akan menaruh lampu itu Pada kaki lampu Supaya orang yang masuk Dapat melihat Terang Fungsi dari pelita Adalah sebagai penerang Menerangi kegelapan Jaman bangsa Israel Pelita adalah Alat penerang Dalam tabernakal Dinyalakan mulai dari Sore hari Hingga keesokan Harinya Tengah kegelapan dunia Tuhan mau terang kita Menerangi dunia ini Orang Kristen yang sejati Ialah terang Yang dinyalakan Oleh Allah Saya dengar ini Udah lama waktu Saya kecil Bulan itu sinarnya Bukan dari bulan Dia dapat sinarnya itu Dari benda langit yang lain Dia bersinar Karena dia menerima Sinar yang lain Kita bersinar Bukan karena kita hebat Tapi karena di dalam kita Ada roh kudus Maka itu akan menyinari Orang-orang di sekitar kita Lalu mengapa Kita katakan Dilambangkan sebagai tempayan Tempayan artinya Manusia lama kita Di dalam Kristus Terang itu berfungsi Menerangi kita Sehingga kegelapan Dalam hidup kita Tidak lagi berkuasa Lukas 8 Ayat yang ke-17 Dikatakan Tidak ada sesuatu yang tersembunyi Yang tidak dinyatakan Dan tidak ada sesuatu yang rahasia Yang tidak akan diketahui Atau diumumkan Kalau sudah melihat Dalam kejadian 1 Ayat 1 dan 14 Dikatakan Allah menceritakan Langit dan bumi Lalu Allah berfirman Jadilah terang Dan terang itu dipisahkan Dari gelap Saudara ada Untuk menjadi terang Bagi dunia ini Terang itu membuat kita Bisa tahu Jalan yang mana Gak gampang tersandung Terang itu menyingkirkan Ketakutan Saudara kalau jalan Di komplek rumah Siang hari Mungkin gak takut Coba deh jalan Jam 1 malam Pasti takut Karena tanpa ada terang Maka kegelapan akan menakuti Kita ada di dunia Agar orang gak takut Agar orang bisa melihat Pengharapan Yang di dalam Kristus Yesus Tuhan Bagikan kabar begini Kepada mereka Mengapa Tuhan mengasihi kita Yang pertama Karena Tuhan Telah mati bagi kita Kau berharga Yang kedua Karena dia adalah terang Yang mengusir kegelapan Sehingga kau dapat Menerangi dunia Karena dia Di dalam saudara Mari sama-sama Kita akan menyembah Tuhan Bahwa hatimu Bahwa kehidupan Sepenuhnya sama Tuhan Hanya dekat Kasihmu Bapak Jiwaku pun tentra Engkau menerimaku Dengan sepenuhnya Dengan sepenuhnya Walau dunia Melihat rupa Namun kau memandangku Sampai ke dalam Sampai ke dalam Hatiku Tuhan inilah yang ku tahu Kau mengenal Kau mengenal hatiku Jauh melebihi semua Yang terdekat Yang terdekat Sekalipun Tuhan inilah yang ku tahu Kau mengenal hatiku Supaya kehidupan Memanca senantiasa Supaya kehidupan Memanca senantiasa Memanca senantiasa Dan apapun yang saudara hadapi Allah mengasihi saudara Dan kasihnya Tidak pernah berubah Datang sama Tuhan Biar Tuhan Memulihkan hidup Jangan pernah lupakan ini Yang punya surga Yesus Kristus Tuhan kita Crazy love Medi